Pedang Ular Mas Kim Cho Akiambap ke-21 Heran Wan Jae karena orang gotong joli secara demikian rupa, dari heran, hatinya lantas kebat-kebit, ia berkhawatir. Juga sedikit. Ia tidak menduga bahwa keempat tukang gotong itu adalah orang yang bertenaga besar dan berkepandaian silat. Pun dengan menangkel di kolong joli, ia merasakan hawa yang sangat dingin. Itu waktu ada di musim dingin, ada salju yang nempel di joli, sekarang salju itu jatuh ke mukanya, disebabkan hawa panas pada mukanya itu, salju lumer menjadi air. Tidak berani ia susut mukanya, ia khawatir dengan geraki tangannya, ia akan menerbitkan goncangan hingga orang bisa timbul kecurigaannya. Perjalanan baru dilakukan kira setengah jam, mendadak Wan Jae dengar suara bentakan keras, menyusul mana, joli dihentikan dengan tiba-tiba. Tentu saja keempat tukang joli dan nona di dalamnya dengar bentakan itu. Segera menyusul bentakan lain, suaranya seorang lelaki, kacung si Ho yang hina-gina, lekas kau keluar untuk terima binasa aneh pikir Wan Jae. Aku rasa kenali suara ini, siapa dia habis itu, menyusul bentakan lain lagi, kamu kau ngero to kau malang melintang di dunia, siapa tahu kamu toh ketemu harimu ini itulah bin cuhoa ingat si nona ciriau. Ya, suara yang pertama ada suara suhengnya, Tong Hian Toh Jin, segera terdengar tindakan kaki berisik di sekitar joli, rupanya ada sejumlah orang yang datang mengurung. Joli segera dikasih turun, keempat tukang gotongnya lantas hunus senjata. Wan Jae singkap ujung tenda, untuk mengintai. Di arah timur terlihat lima orang, semua memakai jubah suci, tangan mereka menyekal pedang. Yang berada di depan nampaknya ada Tong Hian Toh Jin. Di arah barat, utara dan selatan, tentu ada kawan-kawan mereka, pikir pula nona ciau. Rombongan butong P ini rupanya berniat mencari balas untuk guru mereka, selagi ia memikir demikian, Wan Jae rasai joli bergoyang. Itulah gerakan disebabkan Hotia Ciu telah berloncat keluar dari jolinya itu. Bukankah Cui In Si Imam telah mampus demikian bentakannya pemimpin ngergo to kau ini? Sungguh besarnya li kamu semua? Apakah kamu mau kasih tahu kami, sebenarnya di mana adanya guru kami, Uye Bok Tuti yang Tong Hian tanya lekas bicara, supaya kau bisa bebas dari siksaan Hotia Ciu tertawa terbahak-bahak. Guru kamu bukannya bocah cilik umur tiga tahun, katanya, gurumu hilang, kenapa kamu menanyakannya kepadaku? Apa memangnya gurumu itu diserahkan di bawah penilikanku? Baiklah, kita sama-sama kau merimba persilatan, aku nanti bantu kamu mencari dia. Kasihan kalau sampai dia terlantar di luaran, tidak ada yang urus, hai, suaranya orang ini benar-benar halus dan merdu, pikir Wan Jiye. Dia omong keras tetapi manis didengarnya. Tadinya aku sangka dia bicara sama Wan Siang Kong dengan lagu suara dibikin-bikin, untuk menarik hati orang. Lalu terdengar suara penuh kemurkaan dari Tong Hian Tojin. Kamu kau ngero to kau telah malang melintang di mana-mana demikian suaranya imam ini. Sekarang kami hendak bikin kamu insyaf, Perbuatan jahat mesti terima pembalasan jahat juga Tong Hian geraki pedannya, tubuhnya juga, agaknya ia hendak lantas menyerang. Masih Ho Tiachiu tertawa manis. Butong Pei kesohor sebagai partai jantan, katanya, tapi buktinya kamu tidak pernah secara terang-terangan mencari aku. Begitulah sekarang, selagi orang aku banyak yang terluka, Diam-diam bagaikan hantu-hantu, kamu sembunyi di sini untuk memegat aku. Hahaha beraneka warna suara tertawanya ketua Go Tokau ini. Lalu sebelum berhenti suara tertawanya itu, di arah barat utara terdengar satu suara jeritan hebat. Aduh nyatalah Nona ini sudah lantas mendahului turun tangan. Karena mana, ia menambah membangkitkan hawa amarah musuh-musuhnya, maka tidak ampun lagi, orang lantas maju, untuk terjang padanya. Pertempuran sudah lantas terjadi, Ho Tiachiu berlima segera kena dikurung. Sebab kali ini orang-orang Butong Pei telah kumpul dalam jumlah besar, berikut semua anggautannya yang lihai. Keempat tukang gotong telah terluka dan rubuh saling susul saking hebatnya kepungan, walaupun pertempuran berjalan belum seberapa lama. Wan Jie mengintai terus, hingga ia bisa saksikan kerabur ke lainnya orang-orang Butong Pei itu. Ilmu silat. Pedang mereka benar-benar kilih hai. Ia tetap berdiam di kolong joli, tak mau ia lantas keluar. Kalau ia muncul, ia khawatir ia nanti disangka ada orang yang go Tokau. Berkilau-kilau lah kira-kira 20 batang pedang yang lagi kurung hati Aciu, siapa benar-benar kilih hai. Dia benar tidak bisa lantas pecahkan kurungan, akan tetapi dia bisa berkelahi dengan baik. Satu imam muda sangat bernapsu, dia lompat maju kepada si Nona, untuk menyerang dengan hebat, tetapi pedangnya ditangkis dengan gaetan, gaetan mana terus mampir di pundaknya. Maka tidak ampun lagi, ia menjerit dan rubuh pingsan, hingga ia perlu digotong keluar kawan-kawannya. Kembali lewat beberapa puluh jurus, setelah ini barulah kelihatan Ho Tia Ciu kena terdesak. Bin Ciu Hoa merangsak hebat, sampai mendadak pedangnya menyambar batang lehernya ketuan Go Tokau itu. Tia Ciu berkelit, menyusul mana, dua pedang lain membarengi menikam dia. Maka sibuklah dia dengan tangkisannya. Tiba-tiba Wan Jie dengar suara nyaring pelahan, lalu serupa barang jatuh menggelinding ke kolong joli, ke arah dia. Dia jumput itu, ialah sebuah hanting-hanting. Menampak ini, Wan Jie girang berbareng khawatir. Ia girang karena ia percaya, kali ini Ho Tia Ciu tidak bakal lolos dari kebinasaan, apabila dia mati, itu artinya Sintia jadi bebas dari gangguan nona liahai ini. Tapi ia berkhawatir andai kata Tia Ciu terbinasa, nanti nasibnya ceng-ceng tak ketahuan. Ada kemungkinan sisa orang-orang Go Tokau tidak sudi menyerahkannya. Masih Ho Tia Ciu melakukan perlawanan. Selang lagi dua puluh jurus, barulah ia lelah benar-benar, rambutnya terlepas dan kusut, nampaknya tidak lagi ia mampu membalas menyerang. Tong Hyantolojin rupanya bisa lihat nyata keadaannya lawan, sampai di situ, ia perdengarkan seruannya, maka beberapa puluh pedang segera perkeras kurungan mereka. Di mana adanya guru kami Tong Hyantolojin rupanya, dia masih hidup atau sudah meninggal dunia? Lekas bilang Ho Tia Ciu kempit gaotan emasnya, ia pakai tangannya untuk singkap rambutnya yang riap-riapan, setelah itu, mendadak ia tertawa, gaotannya berkelebat, maka di pihak lawan, satu imam telah terluka pula. Hal ini membuat semua imam jadi gusar sekali, kembali mereka menyerang, secara hebat. Dalam saat sangat terancam dari Ho Tia Ciu itu, dari kejauhan terdengar suara suitan istimewa, mendengar mana, ketuan Gou Tokau itu tertawa pula. Dengar, itulah orang-orangku datang ia berseru. Baik kamu lekas menyingkir, atau kamu nanti dapat susah, Wan Ji Yee dengar ancaman yang berupa nasihat itu. Jikalau ini bukannya saat mati atau hidup, pikirnya mendengar suaranya ini, yang begini halus, orang pasti mengira ia sedang pasang omong dengan kekasihnya, ia kagumi suara orang yang merdu itu. Tong Hyantolojin tidak buberis nasihat itu. Baik bereskan dulu ini kacung hina katanya kepada kawan-kawannya. Serangan diperkeras dengan kesudahan Tia Ciu mendapat dua luka enteng pada kakinya. Meski begitu, ia masih melawan dengan tampangnya bersenyum-senyum. Jangan kau tertawa saja seru satu imam muda, yang hatinya tak kega kalau nona begini cantik manis mesti terminasa di ujungnya puluhan pedang yang tajam. Kau menyerah atau tidak eh, toh tiang, apakah tamu tanja Tia Ciu, menegasi? Masih ia tertawa. Ditanya begitu, imam muda itu tercengang, selagi ia hendak menjawab, mendada ada sinar berkelebat. Awas seru bin Tsuhoa. Sia-sia saja pemberian ingat ini, gaetan emas dari Hot Tia Ciu telah mampir di tubuh si imam. Selagi kepungan diperkeras, Tong Hian pecah delapan orangnya, akan sambut bala bantuannya pemimpin Ngergo Tokau itu. Maka tak jauh dari mereka, segera terdengar suara beradunya pelbagai alat senjata, suatu tanda, pihak Bu Tong Pei sudah mulai bentrok sama bala bantuannya Tia Ciu. Kembali Tong Hian memecah orangnya, guna bantu delapan kawannya itu. Tia Ciu dapat juga bernapas sedikit karena dipecahnya kekuatan yang mengepung dia, akan tetapi kendati demikian, ia tidak sanggup teblos kurungan, untuk persatukan diri dengan kawan-kawannya itu. Selagi orang bertempur seru, mendadak terdengar suaranya satu imam, bagus, bagus. Tiang Tuk Semeng, tiga dorna penjual negara, kamu juga datang? Habis bagaimana jawab satu suara kasar dan bengis? Kau tahu kami lihai, lekas kamu pergi semua heran Cia Wan Jie mendengar suara si imam, yang menyebut Tiang Tuk Semeng, ialah tiga jago dari Tiang Pek San. Dan mereka bertiga adalah yang mengadu biru dalam hal membuat celaka ayahnya, mereka sudah ditawan Sin Cie, oleh ayahnya mereka telah dikirim pada kantor negeri di Lam Hia, maka heran, kenapa mereka itu sekarang datang kemari. Apa mungkin mereka itu buron dari penjara? Atau apa mereka sudah sogok pembesar negeri, untuk kebebasan mereka pikir si nona, yang menduga-duga. Selama itu, desakan Ngo Tok Kau menjadi hebat, segera ternyata, pihak Bu Tong Pei kena terdesak. Maka tidak ayah lagi, Tong Hian To Jin beri tanda untuk pihaknya mundur. Dalam hal ini, mereka ini bisa bekerja dengan sempurna, mereka dapat mundur dengan teratur. Hoti Aciu tampak orang mundur dengan rapih, ia cegah pihaknya mengejar, sembari tertawa, ia ejek musuh-musuhnya itu, katanya, jikalau ada waktu yang senggang, lain kali kamu boleh datang pula untuk main-main lagi. Siaw Moai tak dapat antar padamu, ia menggunakan kata-kata Siaw Moai, adik yang rendah. Pihak Bu Tong Pei tidak perdulikan ejekan itu. Mereka muncul dengan mendadak, mundurnya pun secara cepat sekali. Maka di lain saat, kesunyian datang kembali, tak lagi ada suara bentrokan senjata, cuma ada siurannya angin malam yang membawa datangnya seng salju. Wan Jie mengintai pula, ia lihat beberapa puluh orang, yang berkumpul bergunduk-gundukan. Seorang perempuan tua, yang dandan sebagai pengemis, kata, pandai sekali mereka itu serep-serepi kabar. Mereka tahu orang-orang kita sedang terluka, mereka datang membokong syukur bibi telah dapat lekas mengumpul bala bantuan, berkata Hotiaciu. Lebih syukur keempat lopeh keluarga Un dan Tiang Tok Sem Eng pun kumpul bersama. Coba tidak, rada sulit untuk memukul mundur mereka itu, seorang tua, yang kumis jenggotnya putih. Menanya, apakah pihak Bu Tong Pei itu berserikat sama Hoa San Pei seorang lain, yang suaranya kasar, menyahuti, Kim Leong Pang berkonco sama si binatang Si Wan. Kami bertiga saudara telah gunai akal merenggangkan, untuk membunuh orang sambil meminjam golok, maka orang Si Wan itu pasti bakal hajar pihak Bu Tong Pei si orang tua lantas tertawa besar. Bagus! Biar mereka saling bunuh katanya. Mendengar pembicaraan itu, Wan Jie di kolong joli mengeluarkan keringat dingin. Hektometer, jadi tiga jahanam inilah yang telah bunuh ayahku katanya di dalam hati. Sampai di situ, terdengarlah suaranya Hoa Tia Ciu, sekarang mari kita pergi ke istana. Tak usah duduk joli lagi, maka pergilah rombongan orang itu. Yang jalan di depan ada Hoa Tia Ciu bersama Tiang Tuk Seneng dan empat orang tua. Cia Wan Jie tunggu sampai orang sudah melalui beberapa puluh tindak, baru ia keluar dari kolong joli, kapan ia telah melihat kesekitarnya, ia terperanjat sendirinya. Nyata ia telah berada di luar kota terlarang. Ia pun bisa lihat rombongan Hoa Tia Ciu memasuki istana. Tidak berani Nona Chiao berdiam lebih lama di tempat sunyi itu, dengan berlari-lari, ia berangkat pulang, langsung ke Gang Ceng Tiaw Chiu. Ia segera ketemui Sin Chie, akan tuturkan pengalamannya barusan. Sin Chie awasi Nona ini sekian lama, akhirnya ia tunjukkan jempolnya. Nona Chiao, besarnya limu, dan kau cerdik sekali ia memuji. Merah mukanya si Nona, ia tidak bilang suatu apa, hanya ia beri hormatnya. Tidak berani Sin Chie ulur kedua tangannya, akan angkat bangun si Nona, ia malah bertindak ke pinggir, untuk tidak terima pemberian hormat itu. Tapi ia mengerti maksud Nona Chiao, maka ia kata, tentang sakit hati ayahmu, Nona, kau letaki itu di bahuku, tetapi dengan menjalankan ini kehormatan besar, Nona seperti tidak memandang macu kepadaku, kemudian setelah berpikir sedetik, ia tambahkan, tak dapat kita beraya lagi, sekarang juga aku mesti pergi ke istana. Entah bagaimana duduknya, kawanan Jahanam itu bisa masuk dalam istana Kaisar, kata Wan Chie. Istana ada terjaga kuat sekali, aku rasa kurang tepat untuk kau memasukinya, Wan Siang Kong, jangan khawatir, tidak ada halangannya, Sin Chie bilang. Aku mempunyai suatu barang berharga. Sebenarnya aku sudah mesti gunai itu sedari siang-siang, siapa tahu. Setibanya di kota raja ini, kejadian-kejadian saling susu sampai aku tidak punya tempoh senggang lagi, ia rogo sakunya, akan tarik keluar sesampul surat. Itulah suratnya Tsu Jie Kun, pangeran Kiu Ong dari Bu An Chiu, yang dialamatkan kepada sulitai Kam Chiu Ho Asan di dalam istana, yang tadi dia dibawa oleh Ang Seng Hei tapi tak sempat Seng Hei menyerahkannya. Ia percaya, surat itu bakal ada faedahnya, maka Sin Chie simpan itu. Sekarang surat ini hendak digunakan. Bagus menyatakan si Nona. Aku akan turut kau, Wan Siang Kong. Aku nanti menyamar sebagai kacungmu, Sin Chie tahu orang hendak membalas sakit hati dengan tangan sendiri, itu artinya kebaktian, tak suka ia merintanginya. Baiklah, ia manggut. Wan Jie lantas masuk ke dalam, untuk bersihkan tubuh dan tukar pakaiannya. Memangnya pakaiannya sudah kotor sebab tadi ia keluar masuk di kolong juli. Ia dandan pantas sekali sebagai seorang kacung. Sekarang tak dapat aku panggil kau Nona Chiaw kata Sin Chie sambil tertawa. Panggil saja aku Wan Jie, kata si Nona, yang pun tertawa. Mungkin lain orang sangka aku Puee Jie atau Wan Jie, namanya si Nona memang bersuara sama dengan Wan Jie Mangko. Dan Puee Jie artinya Chauan, Sin Chie bersenyum. Selagi dua orang ini hendak keluar, mendagak Gou Peng dan Lolip Jie datang masuk, agaknya mereka kesusu. Mereka bawa warta bahwa penjagaan di kantor ada keras. Sekali, hingga mereka mesti tunggu sampai datang giliran tukar orang, baru mereka bisa lemparkan tubuhnya Sian Tiat Seng. Bagus kata Sin Chie sambil manggut. Wan Siang Kong, Sumo Ai, apa aku boleh turut kamu kemudian tanya Lip Jie setelah ia dapat tahu kemana dua orang ini hendak pergi. Wan Jie awasi Sin Chie, tak berani ia lancang mengajak. Anak muda kita berpikir, memasuki istana ada tindakan berbahaya, penjagaan di sana kuat, di sana pun terdapat banyak orang lihai, untuk lindungi Wan Jie. Aku repot, bagaimana lagi aku bisa ajak lain orang selagi Sin Chie berpikir. Gou Peng tari ujung bajunya Lip Jie, sambil mengedipi, ia bilang, Lo Sutue, luka tanganmu baru sembuh, kesehatanmu belum kembali seluruhnya, maka biarlah Wan Siang Kong ajak Sumo Ai saja. Mendengar itu, Sin Chie lalu berpikir, agaknya Gou Peng ingin mengantapkan aku berada berdua dengan Wan Jie. Ketika kemarin malam aku pergi kepada Cui Intologin, aku pun berdua saja sama Nona Chiaw, mungkin itu menyebabkan timbulnya kecurigaan mereka. Aku boleh tak usah khawatir, akan tetapi menyingkirkan curiga ada terlebih baik lagi. Maka itu, ia lantas jawab Lip Jie, Loto aku suka turut, itu berarti tambahan pembantu untuk aku. Nah, pergilah kau lekas salin pakaian Lip Jie jadi sangat girang, ia lari ke dalam, untuk mengenakan dandanan sebagai kacung. Gou Peng turut masuk. Lo Sutue, kali ini kau berlaku tolol katanya sambil tertawa. Apa Su Heng bilang Lip Jie heran, ia sampai tercengang. Wan Siang Kong telah melepas budi sangat besar terhadap Kim Leong Pang kita, kata Gou Peng, dan terhadap dia, agaknya Sumo Ai ada menaruh hati, jadi kau maksudkan biar Sumo Ai berjodoh dengan Wan Siang Kong Lip Jie tegaskan. Roh Su Hu di dunia baka pasti sangat girang, kata pula Gou Peng. Kau hendak turut mereka, apa perlunya Lip Jie sadar? Su Heng benar katanya, ya, aku tak jadi pergi, tapi sekarang, kalau kau batal pergi, kau bakal mendatangkan kecurigaan, Gou Peng bilang. Kau boleh pergi, asal kau bisa lihat selatan. Tidak ada urusan yang terlebih baik daripada terangkapnya jodoh mereka Lip Jie manggut, walaupun hatinya tak keruan rasa. Sebenarnya sudah sejak beberapa tahun Lip Jie menaruh hati pada Wan Jie, hanya sebegitu lama belum berani dia mengutarakannya, si Nona elok dan manis, suka ia tertawa atau bersenyum, tetapi dalam semua tindakannya, ia bersungguh-sungguh, terutama selama ada urusan ayahnya, Nona ini repot sekali, sikapnya keren. Sementara itu, Lip Jie pun dibikin bersangsi dengan tangannya, yang putung sebelah, dia malu sendirinya, sampai omong pun ia tidak berani omong banyak sama si Nona. Maka itu, mendengar perkataan Gou Peng, dia jadi putus asa. Tapi ia bisa berpikir, Wan Siang Kong gagah, dengan sumuai dia. Sembabat sekali, dengan sumuai bisa pernahkan diri untuk hari kemudiannya, mesti aku bergirang untuknya karena ini, ia keluar dengan hati tetap dan tenang. Dari dalam peti besi, Sin Chie keluarkan banyak rupa barang permata, ia membuat satu bungkusan besar, ia minta Lip Jie yang bawa, lalu bersama-sama Wan Jie, ia berangkat ke istana. Di muka pintu istana ia ucapkan tanda rahasia pada serdadu pengawal, kapan pengawal tahu, orang ada tetamunya Chow Taikam, ia menyambut dengan sangat hormat, Ia pimpin tetamunya ke dalam, setelah mana, ia undurkan diri, sebab di sini ada satu Taikam muda yang gantikan ia antar Sin Chie ke dalam. Sampai tiga kali Sin Chie dapatkan pergantian tiga Taikam, selama itu ia perhatikan jalanan atau bagian-bagian perdalaman istana yang ia lewati. Paling belakang ia diajak ke taman, di mana ada jalanan yang banyak tikungannya, terus sampai di sebuah kamar yang kecil tapi idah perlengkapannya. Di sini ia dipersilakan duduk dan disuguhkan teh wangi. Kira-kira dua jam Sin Chie sudah duduk menantikan, Chow Taikam masih belum juga muncul. Selama itu, orang kebiri yang temani dia juga tidak omong suatu apa kecuali ia mengundang minum teh. Adalah selang lagi sekian lama, baru datang satu orang kebiri lain, umurnya kira-kira 30 tahun. Ia ini majukan beberapa pertanyaan, dalam kata-kata rahasia Sin Chie menyahuti menurut pengajaran Ang Seng He. Habis itu, Taikam menggut-manggut, lantas ia masuk pula ke dalam. Selang tidak lama, Taikam itu balik lagi bersama satu orang kebiri yang usianya tinggi, tubuhnya gemuk, mukanya putih. Sin Chie lantas menduga kepada Chow Ho Asan apabila ia lihat orang itu berpakaian mewah dan gromen agung-agungan. Inilah orang kedua yang paling berpengaruh di dalam keraton di sampingnya Kaisar. Inilah Chow Kong Kong kata Taikam yang tadi Sin Chie, bersama-sama Lip Jie dan Wan Jie, tekuk lutut untuk memberi hormat. Pemuda ini sedang membawa lelakon, ia mesti bawa sikap wajar. Jangan pakai banyak adat peradatan kata Chow Taikam sambil tertawa. Silakan duduk. Apakah kyu Ong Ya banyak baik? Ong Ya ada baik? Sahut Sin Chie. Ong Ya titahkan si Ojin menanyakan kewarasan Kong Kong, ketawa orang kebiri yang usianya tinggi itu. Beberapa potong tulang tua dari aku masih mendapat perhatiannya Ong Ya katanya sambil tertawa, tandanya ia puas sekali. Ang Lau Ko, kau datang dari tempat demikian jauh, entah kau bawa pesan apa dari Ong Ya Ong Ya hendak tanya Kong Kong kalau-kalau Kong Kong sudah mengatur sempurna rencana, kata Sin Chie, yang pakai namanya Ang Seng He. Junjungan kami bertabaat keras dan kukuh, jawab Taikam itu. Beberapa kali telah aku kemukakan usul kepadanya tetapi ia bilang, meminjam angkatan perang untuk menindas pemberontah adalah pekerjaan yang banyak bahayanya kelak di belakang hari. Bagenda cuma mengharapkan kedua negara bebaskan diri dari bahaya perang. Bagenda bilang, kalau nanti kerajaan Beng sudah dapat tindas Huruhara, dia akan mengaturkan terima kasih pada Kyo Ong Ya. Sebenarnya Sin Chie tidak tahu jelas hubungan di antara Kyo Ong Ya dari Bu An Chiu itu serta ini Taikam Cho Ho Asang. Ang Seng He juga tidak tahu betul, sebab kedudukan Seng He rendah sekali, tetapi setelah ia bicara sama orang kebiri ini, ia meraba-raba, maka itu, goncanglah hatinya. Jadi orang bersekongkol dan raja hendak dijerumuskan, untuk pinjam angkatan perang Bu An, guna dipakai menindas Huruhara di dalam negeri. Terang sudah, Kyo Ong Ya itu, atau bangsa Bu An, mengandung maksud tidak baik terhadap Tiong Go An, untuk itu, Chao Taikam yang dipakai sebagai pekakas. Itulah urusan penting sekali, yang bisa mencelakai negara. Sin Chie tabah, ia bisa berpikir, akan tetapi karena urusan demikian besar, wajahnya berubah juga sedikit. Chao Taikam lihat air muka orang, akan tetapi ia menyangka lain. Ia menduga Ang Seng He tidak puas karena ia belum bekerja sempurna. Maka lekas-lekas ya kata, saudara Ang, jangan sibuk. Satu jalan tidak memberi hasil, masih ada lain jalan lagi ya, ya, Kong Kong, Sin Chie bersandiwara. Kong Kong cerdik, inilah Ong Ya ketahui, Ong Ya sangat mengaguminya, atas pujian itu, Chao Taikam tidak bilang suatu apa, ia cuma tertawa. Kemudian Sin Chie berkata, Ong Ya menitahkan Xiao Jin membawa bingkisan yang tidak berharga, harap Kong Kong suka terima, ia lantas menunjuk ke bebokongnya Lip Ji Ye, makawan Jie lantas turunkan bungkusan di belakang saudara seperguruan itu, untuk diletaki di atas meja untuk segera dibuka juga. Mata Nja Cohoasan bersinar, lantas ia berdiri diam. Ia biasa hidup di dalam keraton, ia pernah lihat banyak permata mulia, akan tetapi apa yang sekarang ia tampak di depan matanya, membuat ia kagum, karena ini terutama ada untuk ia sendiri. Serenceng dari seratus butir mutiara saja, yang besar, harganya sudah bukan main besarnya, belum batu pualam dan lainnya, yang banyak sekali. Yang aneh adalah singa-singaan dari batu ui-sui serta sebuah bola dari batu mirah-merah. Lantas orang kebiri ini periksa satu demi satu permata itu, ia seperti tidak hendak melepaskannya. Ia ingin kasih present pada Sin Cie tapi ia sangsi akan memberikan yang mana, ia angkat yang satu, ia tukar dengan yang lainnya. Baik aku beri hadiah uang saja, akhirnya ia bilang. Kenapa ongnya menghadiahkan begini banyak barang katanya, berpura-pura. Sin Cie pandai berpikir, tahu ia bagaimana harus mainkan peranan. Ongnya juga tahu baginda bijaksana dan urusan pinjam tentera ada sulit, katanya, akan tetapi ongnya percaya betul pada kongkong dan mengharap kongkong berdaya sebisa-bisanya, bukan kepalang puasnya orang kebiri ini, ia tertawa girang. Pergi kamu beristirahat di luar, kemudian ia kata pada Lip Jie dan Wan Jie. Sin Cie manggut, maka kedua kacung itu menurut ketika ada taika muda yang ajak mereka keluar. Coho Asan sendiri yang menutup pintu, setelah itu, ia cekal tangannya pemuda kita. Apakah kau tahu apa syaratnya untuk ongnya kerahkan angkatan perangnya? Ia tanya dengan pelahan. Aku hendak korek rahasia dari mulutnya, aku mesti buka rahasia padanya, pikir Sin Cie. Kenapa aku tidak hendak ngacobel? Maka ia lantas jawab, kongkong ada orang sendiri, tidak ada halangannya untuk aku beritahu. Tetapi urusan ada sangat besar, maka urusan ini kecuali ongnya, cuma kongkong dan aku yang mengetahuinya, kedua matanya taikam itu bersinar. Sin Cie maju mendekati, ia kata dengan pelahan. Aku pikir, walaupun kongkong yang hargakan aku, dia tetap ada orang asing, maka itu, biar bagaimana, aku mengharap bantuan kongkong juga, supaya kemudian aku bisa angkat kehormatan leluhurku. Coho Asan bisa menduga hati orang. Tentu dia inginkan pangkat, pikirnya. Maka ia tertawa, ia kata, saudara Ang, kau percayakan saja urusanmu kepada ku Sin Cie. Pikir, main sandiwara tidak boleh kepalang tanggung, maka terus ia berlutut, untuk haturkan terima kasihnya. Melihat orang punya kelakuan itu, Coho Asan pun pikir, ini orang sangat lincah, dia ada orang kepercayaan Kiu Ong Ya, aku mesti dapatkan dia sebagai orangku sendiri. Maka ia lantas tanya, Ang Lao Tue, kau ada asal mana asal Kuyeteng, sahut Sin Cie. Jikalau nanti kita sudah berhasil, bagaimana jikalau aku angkat kau menjadi compeng dari Kuyeteng? Tanya dia, Kongkong ada baik sekali, kata Sin Cie, yang kembali haturkan terima kasihnya. Terhadap Kongkong, tak dapat. Aku sembunyikan apa-apa. Pikirannya Kiu Ong Ya adalah, ia berhenti, akan celingukan ke kanan-kiri, baru ia melanjuti, dengan pelahan sekali, aku harap Kongkong bisa pegang rahasia, jikalau tidak, jiwaku tidak bakal tertanggung pula. Kau jangan takut, aku jamin padamu, kata Taikam itu. Sin Cie unjuk rumen berhati lega, tetapi ketika ia bicara lagi, ia tetap bicara dengan sangat pelahan. Ia kata, setelah angkatan perang buahan memasuki kota perbatasan, pasti sekali kaum pemberontak akan dapat ditindas. Syarat dari Kiu Ong Ya adalah, supaya Seri Baginda Kerajaan Beng hadiahkan dia semua daerah di Hoopak dan Soatang ke arah utaranya, tapal batas negara adalah Sungai Hang Haoa, agar selanjutnya kedua negara jadi negara-negara persaudaraan. Pemuda kita sudah karang cerita akan tetapi Coho Asan percaya, tidak ia sanksi sedikit juga, sebab kesatu ia terima suratnya Tsu Jie Kun, kedua ia telah dibekali banyak barang permata. Ia tahu, bangsa buahan memangnya liahai. Sekian lama orang kebiri ini berpikir, lalu ia manggut-manggut. Sekarang ini keamanan sedang sangat terganggu, katanya kemudian. Turut kabar pagi ini, kota Tongkuan sudah dipukul pecah pemberontak Ligiam dan Pengpeo Usian Sia Santo Anteng telah binasa berkorban, dengan kebinasaannya Menteri Perang itu, Kerajaan Beng mempunyai Panglima Perang siapa lagi? Memang, kalau tidak sekarang Kyo Ongya bergerak, kota Pak Hia ini tentulah bakal diserbu pemberontak, diam-diam Sintia bergirang mendengar Tongkuan sudah jatuh dan Santo Anteng, kepala perang kesohor itu telah terbinasa. Untuk sembunyikan wajahnya, yang bercahaya, ia lekas-lekas tunduk. Sebentar malam aku nanti majukan pula usulku kepada Seri Baginda, berkata Cotai Kam, jikalau dia tetap berkukuh, maka untuk kebaikan negara aku nanti, goncang hatinya Sintia mendengar perkataannya orang kebiri ini. Seharusnya Kongkong menggunai segala daya dahulu barulah Kongkong turun tangan, ia kata, tapi keraslah sudah pikirannya Cotai Kam. Hum, jikalau Seri Baginda tetap tidak berdaya menindas pemberontakan, terpaksa mesti diangkat satu raja baru kata dia. Kerajaan Beng boleh musnah, negara boleh terjatuh ke tangan lain orang, tidak apa, tetapi mustahil kita mesti antari jiwa karenanya sebenarnya Kongkong mempunyai daya apa Sintia tanya. Tetap hatiku apabila aku bisa dapat mengetahui, sungai Hang Hao menjadi tapal batas negara ada terlebih baik daripada kerajaan terjatuh ke dalam tangan pemberontak, kata Taikam itu, apabila dia tetap berkeras, apa mungkin, tilba saja orang kebiri ini merandak. Ia dapat ingat, meskipun orang ini ada orang kepercayaannya Kiu Ong Ya, aku toh baru pertama kali ini bertemu padanya, apa boleh aku beber seluruh rahasia terhadapnya dengan tiba-tiba, ia tertawa. Ang Lao Tue, katanya, melanjuti, dalam tempo tiga hari, aku nanti berikan kabar baik pada Kiu Ong Ya. Kau tunggu saja di sini. Taikam ini lantas menepuk tangan, lantas muncul empat taikam muda, mereka benahkan barang-barang permata, setelah mana dengan iringi taikam tua itu, mereka kembali ke dalam. Di lain pihak, empat taikam kecil lainnya lantas pimpin Sin Chie serta dua kacungnya ke sebuah kamar di sebelah kiri di mana mereka lantas disuguhkan barang-barang santapan sore yang terpilih, karena cuaca pun sudah lantas mulai gelap. Kemudian lagi, setelah memberi selamat malam, keempat taikam kecil itu undurkan diri. Chow Taikam ini sedang mengatur suatu rencana besar, Sin Chie beritahu kedua kawannya. Urusan hebat sekali, sebab ini mengenai keselamatan negara. Kamu berdua tunggu di sini, aku hendak mencari rahasia sekalian untuk cari tahu apa nona hee ditahan di dalam istana atau bukan, aku turut kau, Wan Siang Kong, Wan Jie meminta. Jangan, kau tunggu di sini bersama loto aku, Sin Chie bilang. Ada kemungkinan Chow Taikam kurang percaya atau hatinya tak tenteram hingga ia bisa kirim orang akan melihat kita, aku kira cukup aku berdiam sendiri di sini, menyatakan lolip Jie. Ada baiknya untuk Siang Kong dapat tambahan satu tenaga, Sin Chie lihat Wan Jie sangat bernapsu, ia merasa berat untuk menampik lebih jauh, maka ia manggut. Setelah itu keduanya pergi ke kamar sebelah di mana berdiam empat taikam muda yang tadi. Sebelum mereka tahu apa-apa, Sin Chie sudah toto yang dua hingga mereka jadi seperti gagu. Dua yang lain kaget, sampai mereka lompat turun dari pembaringan mereka, mereka mengawasi dengan buka mat celebar-lebar. Wan Jie keluarkan tempuling go di Ye Chie yang tajam mengkilap, ia ancam itu di dada kedua taikam ini. Asal kamu buka mulut, aku nanti kirim kamu menghadap Gui Tiong Hian, kata Nona ini, suaranya pelahan tetapi berpengaruh. Ujung senjata itu mengenai baju sampai terus nempel di kulit dada. Sin Chie bersenyum. Tak ia sangka, dalam keadaan seperti itu, si Nona masih bisa guyon. Gui Tiong Hian adalah taikam jahat di zaman Kaisar Hie Chong dan telah terbunuh mati. Lantas Sin Chie buka bajunya kedua taikam itu, untuk ia pakai berdua wan Jie. Untuk ia salin pakaian wan Jie tiup lilin, hingga kamar jadi gelap. Sin Chie teletok taikam yang sabtunya lagi, sedang yang keempat, ia cekal nadinya, lantas ia tuntun keluar. Jangan bicara ia ancam. Kau bawa kami kepada Cokong Kong, taikam itu tidak berdaya, ia rasai separuh tubuhnya kaku, terpaksa ia tutup mulut, akan antar orang ke kamar taikam kepala. Mereka jalan lama juga, beberapa kali mereka nikung, baru mereka sampai di depan sebuah lauteng besar. Cokong Kong tinggal di sana, taikam ini kasih tahu. Sin Chie tidak tunggu orang bicara lebih jauh, segera ia menotok untuk bikin orang kebiri itu tak dapat berkutik, kemudian ia angkat tubuhnya taikam itu, untuk diletaki di tempat lebat dengan pepohonan bunga. Kemudian bersama Wan Chie, dengan berindap-indap, ia maju ke lauteng sekali. Di tingkat kedua kelihatan api terang-terang. Selagi Sin Chie hendak tarik tangan Wan Chie, untuk diajak lompat naik ke atas lauteng, ia dengar suara tindakan kaki di belakang mereka, lantas ia dengar suara orang menanya, apakah Cokong Kong ada di atas lauteng? Aku pun baru sampai. Mungkin Kong Kong ada di atas, ia jawab, seraya menoleh ke belakang, akan lihat lima orang lagi mendatangi, seorang yang jalan di depan menenteng sebuah lentera merah. Lima orang itu dengan sebagai orang-orang kebiri. Orang yang tadi menanya sedang mendumal. Mereka jalan dengan pelahan. Sin Chie dan Wan Chie tunduk, supaya orang tak lihat muka mereka. Di waktu melewati pintu, mukanya lima orang itu terkena sinar api berbalik dari daun pintu yang dicat mengkilap. Sin Chie yang awas dapat lihat muka mereka, ia terkejut. Lekas ia tarik ujung bajunya Wan Chie, untuk ayalkan tindakan. Itulah tiang Tuk Semeng, kemudian Sin Chie bisiki kawannya setelah lima orang itu mendaki tangga lauteng. Nona Chie kaget. Orang-orang jahat yang membunuh ayahku tanya dia. Jadi mereka sudah jadi taikam sama sebagai kita, melainkan lagi menyamar, Sin Chie bilang. Mari kita naik Wan Chie ikuti kawannya ini. Di lauteng pertama ada taikam yang menjaga tetapi mereka tidak merintangi, hingga Sin Chie berdua pun dapat lewat dengan merdeka. Di lauteng kedua, dua taikam pengantar ajak tiang Tuk Semeng masuk dalam sebuah kamar. Sin Chie ajak Wan Chie berhenti di luar sebuah pintu kamar itu, hingga mereka dengar orang kebiri yang bawa lentera kata, silakan tunggu di sini, co-kong-kong akan lantas, selanjutnya, suara mereka tidak terdengar nyata. Habis itu, kedua taikam itu turun dari lauteng. Lantas Sin Chie tarik tangan Nona Chiaw, untuk diajak masuk ke dalam kamar itu, ialah sebuah kamar tulis, karena di situ, sekitar tembok ada digantungi gambar-gambar dan figura-figura tulisan. Tiang Tuk Semeng duduk di tengah ruangan. Dia orang ini lihat masuknya dua taikam tetapi dia orang tidak menaruh perhatian. Sin Chie dan Wan Chie sengaja jalan ke depan tiga jago dari tiang peksan itu, baru sekarang mereka angkat kepala, akan awasi kedua orang kebiri ini. Wan Chie, sambil tertawa dingin, lantas menegur, Su Syokau, Li Syokau, ayahku undang kamu bertiga bersantap, tiga orang itu kaget apabila mereka kenali Nona Chiaw, malah Li Kong mencelat berjinkrak. Bukan, bukankah ayahmu telah meninggal dunia tanyanya. Benar. Makanya ayah undang. Syokau. Bertiga bersantap sahut Wan Chie. Su Pengbun kerutkan alis, dengan mendadak saja ia cabut keloloknya hingga menerbitkan suara seret. Tetapi Sin Chie berlaku sangat gesit, begitu ia lompat, kedua tangannya telah cekuk masing-masing batang lehernya Pengbun serta saudaranya, sedang kakinya mendupak bebokong dari Li Kong, dibetulan jalan darah Hang Bue E Hyat. Su Pengkong mencoba memutar tubuh, ia jotos dadanya pemuda kita. Sin Chie tidak perdulikan jotosan, ia hanya lebih perlukan rangkap kedua tangannya dengan kaget, hingga kepalanya dua saudara Su saling bentur dengan keras, hingga sekejap saja, keduanya tak sadar akan dirinya. Tubuhnya Li Kong pun rubuh. Wan Chie sangat kagum. Sebelum ia melihat tegas, Tiang Tuk Sem Eng sudah kena dibikin tidak berdaya. Ia lantas keluarkan senjatanya, untuk tikam dadanya Su Pengkong. Sin Chie lekas tahan tangan orang. Lekas sembunyi, ada orang katanya berbisik. Benar-benar di tangga terdengar tindakan kaki. Dengan sebat Sin Chie teng teng dua-dua Pengbun dan Pengkong, untuk letakkan tubuhnya di belakang para-para buku, kemudian ia pondong tubuhnya Li Kong, untuk bersama Wan Chie pun senunyi di belakang para-para itu. Segera setelah itu, munculah beberapa orang. Silakan cuon-cuon menanti di sini, kata satu orang. Cokong-cokong akan segera keluar, kau banyak capek terdengar satu suara wanita, satu suara yang merdu. Dua-dua Sin Chie dan Wan Jek kenali suaranya Hotia Chiu, pemimpin dari Ngurgo Tokau. Berdua mereka saling. Memegang tangan dengan keras, tandanya mereka sama-sama kenali orang Su Ho itu. Sebentar lagi datang pula beberapa orang, mereka ini lantas bicara sama pihak Hotia Chiu. Kembali Sin Chie terkejut. Kiranya empat jago tua keluarga Un dari Chiu Liang Pei dari Chie Chiu pun datang kemari, pikirnya. Rupanya merekalah itu empat orang tua yang tadi malam Wan Jek lihat membantu pihak Hotia Chiu, pantas Tong Hian beramai tak sanggup lawan mereka. Apa perlunya mereka datang kemari baru habis mereka itu bicara, untuk belajar kenal juga, lantas terdengar datangnya Chiu Ho Asan bersama beberapa orang lainnya lagi, orang-orang Kang Ou, sebagaimana Sin Chie ketahui ketika ia dengar Chiu Tai Kam perkenalkan mereka dengan rombongannya Hotia Chiu dan empat jago dari Chiu Liang Pei, diantaranya ada Lu Jie Sian Seng. Dengan anggota keluarganya tidak lengkap, pikir Sin Chie, keluarga Un tidak lagi bisa berkelahi dengan Gunai Ngou Heng Tin. Akan tetapi di sini ada rombongannya Hotia Chiu, seorang diri tidaklah sanggup aku melayani mereka, eh, mana Tiang Pei Sem Eng tiba-tiba pertanyaan Chiu Ho Asan. Chiu An Su bertiga sudah datang, sahut satu Tai Kam, entah mereka pergi kemana, coba cari, Chiu Tai Kam menitah. Sin Chie lantas Toto tiga jago dari Tiang Pei Sem, maka umpama kata mereka sadar, tak dapat mereka buka mulut mereka. Beberapa Tai Kam, yang diperintah cari Tiang Pei Sem Eng, balik dengan sia-sia, katanya tak dapat mereka cari tiga orang itu. Sudahlah, tak usah kita tunggui mereka, kata Chiu Tai Kam. Mereka sendiri yang sia-siakan ketika baik ini, tak dapat mereka sesalkan kita, lantas terdengar suara berisik dari digesarnya kursi-kursi, tandanya orang mulai duduk berkumpul. Chiu Ho Asan batuk-batuk dua kali, seperti ia hendak legakan tenggorokannya. Sin Chie pasang kuping. Ia menduga orang hendak bicarakan urusan rahasia. Pemberontak Ligiam sudah pukul pecah kota Tongkuan, pengpeo usia yang Chie Santo Anteng telah binasa di medan perang, demikian Chiu Tai Kam mulai bicara. Beberapa suara terdengar sebagai gerutuan, rupanya ada orang-orang yang kaget mendengar berita perang itu. Maka itu, Chiu Tai Kam melanjuti, jikalau kita tidak lekas bertindak, nanti keburu pemberontak merangsak ke pakhia ini. Aku telah pikir, apabila tetap Sri Baginda tidak sedih pinjam bantuan tentara asing, guna tindas huru-hara, baiklah kita angkat satu raja lain untuk melindungi kerajaan Beng. Jikalau begitu, senggungnya yang harus diangkat kata Hotia Chiu sambil tertawa. Betul Chiu Tai Kam membenarkan. Maka itu aku hendak andali bantuan cuan-cuan untuk tunjang raja yang baru. Mengenai ini, aku yang akan bertanggung jawab, akan tetapi hasilnya, kita beramai yang iciti bersama-sama. Nyata semua hadirin setuju sama pikirannya orang kebiri itu, maka tanpa ambil tempo lagi, mereka itu lantas rencanakan pembagian tugas. Lagi satu jam, kata kemudian Chiu Tai Kam dengan titah-titahnya, aku minta keempat losian seng dari keluarga Unnanti bawa saudara-saudara yang boleh dipercaya untuk pergi ke keraton, akan sembunyi di sekitar kamar raja, untuk cegah orang luar memasuki keraton. Aku minta H.O. Kau Chu beramai sembunyi di luar kamar tulis. Nanti sengong sendiri yang menghadap raja, untuk beri nasihatnya yang terakhir, Chiu Tai Yu Chiang Kun berkuasa atas tentara, tanya lu J.Y. Sian Seng, dia setia kepada raja, perlu atau tidak untuk lebih dulu singkirkan dia. Chiu Tai Yu Chiang Kun itu bersama H.O. Siang S.Y. Katanya, dengan sedikit tipu dayaku, sudah aku singkirkan. H.O. Kau Chu, cobalah kau berikan penuturanmu, H.O. Tia Chiu tertawa. S.Y. S.Y. yang telah diketahui baik-baik oleh Chiu Kong Kong, apabila sengong hendak ditunjang menaiki singkir sana kerajaan, Chiu Tai Yu Chiang Kun dan H.O. Siang S.Y. adalah rintangan-rintangan paling besar, berkata dia, maka itu S.Y. M.O. Ai telah diberi tugas untuk melumpuhkan mereka. Begitulah selama beberapa hari, S.Y. M.O. Ai sudah perintah orang pergi curi uang negara yang menjadi tanggung jawab mereka itu. Tentu saja itu adalah kejadian yang paling tidak disukai Sri Baginda. Kabarnya tadi Sri Baginda sudah keluarkan perintah memecah dan menangkap kedua menteri itu, untuk perkaranya diperiksa lebih jauh. Orang banyak itu tertawa riuh, luar biasa kegirangan mereka. Untuk S.Y. baru sekarang ia ketahui sepak terjangnya si bocah-bocah serba merah, jadi mereka itu mencuri bukan karena kemaruk uang, pada itu ada rahasia di belakang lir. Itulah daya busuk untuk mencelakai negara. Tidak heran kalau Kaisar Chong Cheng kena dikelabui, sebab tindak tanduk pengkhianat ada licin sekali. Nah, sekarang silakan cuan-cuan pergi beristirahat, kemudian kata Chow Tai Kam, sebentar lagi aku nanti mengundang berkumpul pula, Lu J.S. Yan Seng bersama empat jago keluarga Un dan lainnya lantas berbangkit, untuk undurkan diri. Hoti A.Ciu jalan paling belakang. Heran, kenapa Tiang Puk Sam Eng tidak hadir kata dia sesampainya di pintu. Mungkinkah mereka pergi ke istana untuk membocorkan rahasia Ho Kau Chu Pandai berpikir, kata Chow Tai Kam. Tapi mereka itu ada orang-orang kepercayaan Kiu Ung Ya, malah paling belakang ini mereka sudah mendirikan jasa besar sekali, untuk mereka berhianat terhadap Kiu Ung Ya, rasanya tak mungkin, apakah jasa besarnya mereka itu? Tia Chiu tanya. Mereka telah berhasil mencuri pisau pusaka dari seorang si bin dari Butong Pei, Sahut Cho Ho Asan, dengan gunai pisau pusaka itu, mereka sudah pergi bunuh Chiaw Kong Li, ketua dari Kim Leong Pang. Karena ini pastilah kaum rimba persilatan di Kang Lem bakal saling bunuh sendirinya, hingga kalau di belakang hari kita menyingkir ke Kang Lem, keselamatan kita jadi terlebih terjamin. Wan Jie telah percaya sembilan bahagian bahwa pembunuh ayahnya mesti ada tiang Tok Sem Eng, maka sekarang, kepercayaannya itu jadi terpenuhi seluruhnya. Sin Chie kuatir Nona ini nanti tak dapat kendalikan diri, dengan lancang ia ulur tangannya, akan bekap mulutnya si Nona. Pemuda ini kuatir beradanya mereka di dalam kamar itu nanti diketahui Hati A Chiu, sebab ketua Gou Tok Kau ini ada sangat lihai, asal orang berkerisik sedikit saja, mungkin dia curiga. Terdengarlah tawanya Hati A Chiu. Kong Kong sangat cerdik, memuji pemimpin Gou Tok Kau itu kepada Taikam. Kong Kong berdiam di dalam keraton tetapi mengenai sepak terjang kaum Kang Ngong, Kong Kong ketahuinya dengan jelas. Kong Ho Asan tertawa puas. Tentang segala apa di dalam istana, aku ketahui banyak sekali, katanya. Di dalam istana, tidak ada satu orang yang tidak kemaruk sama harta dan pangkat, maka siapakah yang bicara tentang peri kemanusiaan dan kehormatan? Lain adalah sahabat-sahabat kaum Kang Ngong. Mereka ini, satu dibilang satu, dua dibilang dua. Begitulah dalam usahaku yang besar ini, aku tidak berdamai sama menteri yang mana juga, aku hanya justru berurusan sama kamu semua, untuk mohon bantuan kamu. Begitulah mereka keluar sambil bicara. Pegang sekali perasaannya Shin Chie. Urusan ada sangat penting. Ia tidak cuma menghadapi urusan golongan Kang Ngong saja, sekarang ia menghadapi ancaman untuk negara. Apa ia mesti perbuat? Dalam sesaat itu, tak dapat ia lantas memikir daya yang sempurna. Wan Jie lihat orang sedang berpikir keras. Apa mesti diperbuat terhadap tiga jahannam ini? Tanyanya. Ingin aku segera membinasakan mereka nona ini bicara pelahan sekali. Baiklah, sahut Shin Chie. Tapi jangan kejam mereka keluarkan darah, nanti kita kepergok. Ia angkat kepalanya supengkong, akan tunjukkan kedua pilingannya. Apakah kau mengerti tipu pukulan Ciong K.O.C.E. Beng tanyanya? Ciong K.O.C.E. Beng berarti lonceng dan tambur berbunyi dengan berbareng. Ciawan Jie manggut. Meski demikian, Shin Chie. Toh, petakan. Kero menyerangnya. Ya, begitu, katanya pula. Setelah si nona beraksi, Wan Jie lakukan serangannya hingga ia perdengarkan juga sedikit suara, dengan begitu, tanpa bersuara lagi, binas salah orang susu itu. Maka sehabis itu, dengan tipu pukulan yang serupa, Wan Jie bikin tamat lelakon hidupnya supengbun dan likong. Puas hatinya nona ini karena telah berhasil mencari balas dengan tangannya sendiri, dengan tiba-tiba saja ia terharu, sehingga tanpa likat lagi, ia mendekam di pundaknya Shin Chie untuk menangis dengan menahan suara. Sekarang mari kita lekas keluar, Shin Chie mengajak. Mari kita lihat kemana perginya Hotia Chiu, Wan Jie angkat kepalanya, dan tangannya juga, dari pundaknya si pemuda, untuk susuti air matanya, lalu tanpa bilang suatu apa, ia ikut pemuda itu keluar dari kamar tulis. Itu. Masih mereka dapat lihat Chow Taikam dan Ketua Ngo Tokau lagi menikung di sebuah pengkolan yang bercabang dua di mana keduanya berpisah, sedang dua Taikam muda, yang membawa lentera, jalan terus di muka Hotia Chiu beramai, menuju ke barat. Shin Chie berdua Wan Jie terus mengikuti dari kejauhan. Mereka masih tetap dandan sebagai orang kebiri, hati mereka tenang, sebab mereka tidak khawatir nanti ada yang pergoki, tak takut mereka ada yang kenali andai kata mereka berpapasan dengan lain-lain orang kebiri. Hotia Chiu jalan terus melewati beberapa pekarangan, sampai ia masuk dalam sebuah rumah. Dengan berani Shin Chie ajak Wan Jie turut masuk ke dalam rumah itu. Begitu lekas mereka menindak di pintu, mereka segera dengar cacian nyaring dari Cheng Cheng, yang keluar dari sebuah kamar sebelah timur. Nona itu asyik mencuci Makinggo Tokau dan Hotia Chiu. Tanpa sangsi lagi, Shin Chie memburu ke kamar timur itu, langsung ia nerobos masuk, hingga ia tampak dua Taikam muda sedang layani Cheng Cheng masak obat, Nona itu sendiri sedang rebah di pembaringan. Dengan totokannya yang lihai, Shin Chie bikin kedua Taikam muda mati daya. Segera Cheng Cheng kenali pemuda itu. Engko dia memanggil. Shin Chie menghampirkan ke pembaringan. Bagaimana dengan lukamu ia tanya? Tidak seberapa, sahut si Nona. Oh, kau pun datang tanyanya, kapan ia lihat Wan Jie di belakang si anak muda? Nona Chiu Manggut. Apakah lukamu tidak berbahaya? Nona Hei Eiyat tanya. Hum bersuara Cheng Cheng, yang tidak menjawab. Tapi pada Shin Chie, ia bilang, Engko, kalau sebentar Hotia Chiu datang, kau hajar padanya Shin Chie sendiri memikir lain. Mereka itu sedang bekerja, untuk sementara baik aku sembunyi dulu, maka ia lekas kata pada si Nona, Adik Cheng, sekarang tak dapat aku turun tangan terhadapnya. Baik kau pancing dia supaya dia jelaskan apa perlunya dia culik kau dan membawanya ke istana, apa, istana Cheng Cheng tanya. Oh, jadinya kau masih belum tahu kau sekarang berada di dalam istana Shin Chie balik tanya. Justru itu ada terdengar suara tindakan kaki di luar, karena di situ tidak ada tempat sembunyi, Shin Chie sambar kedua taikam, untuk dibleseki ke dalam lemari, ia sendiri, dengan tarik tangannya Wan Chie, segera nyelusut masuk ke kolong pembaringan. Selagi Cheng Cheng melengak, Hotia Chiu kelihatan bertindak masuk, wajahnya ramai dengan senyuman. Di belakangnya ada si Wah jelek. Banyak baik, hei, Kong Chiu tanya dia sambil tertawa. Eh, mana orang-orang yang layani kau? Pasti mereka malas aku yang suruh mereka pergi jawab Cheng Cheng. Siapa kesudian dirawati mereka? Tia Chiu tak ambil mumat senggapan itu, ia masih tertawa. Adat bocah katanya, sambil ia bertindak menghampirkan obat. Eh, obat sudah matang. Ia ambil sepotong kain kecil yang putih meletak seperti salju, ia pakai itu untuk alaskan cangkir perak, lalu ia tuangkan obatnya ke dalam cangkir itu. Habis itu, ia singkirkan saringan itu. Inilah obat paling menjur untuk luka-luka, kata dia sambil tertawa pula. Jangan kau khawatir, umpama obat ini dicampuri racun, cangkirnya bakal berubah menjadi hitam. Cheng Cheng awasi pemimpin Ngero Tokau ini, hatinya bekerja keras. Ia girang pertama kali melihat Shin Chi Ye, menyusul itu hatinya adem karena Wan Ye ada bersama si anak muda, apapula kapan ia tampak Shin Chi Ye tarik tangan si Nona, untuk diajak masuk ke bawah pembaringan. Sekarang ia hadapi hoti A-Ciu, ia dapat alasan untuk udal ke mendungkolannya. Kamu main muslihat, apa kamu kira aku tidak tahu demikian katanya? Muslihat apa sih? Tanya Tia-Ciu sambil terus tertawa. Kamu permainkan aku, kata Cheng Cheng. Kamu sedang perhina aku yang bersengsara karena tidak punya ayah dan ibu. Kau tidak punya liang sim, setan, Shin Chi Ye dengar itu. Dia caci siapa itu ia menduga-duga. Wan Ye sebaliknya mas Gul. Ia merasa, Cheng Cheng sedang menyindir terhadapnya. Karena mas Gul, ia sampai menggigil sendirinya. Shin Chi Ye rasa gerakan tubuh si Nona, tiba-tiba ia mengerti maksudnya Cheng Cheng. Karena ini, ia jadi menyesal untuk Nona Chiao. Ia pun tak dapat bicara, untuk menghibur. Maka dengan pelahan-lahan, ia tepuk-tepuk punyak si Nona. Ah, jangan kau bawa adat kata Tia-Ciu sambil tertawa. Ia masih tak tahu hatinya Cheng Cheng. Sebentar lagi aku akan antar kau pulang, siapa kesedihan kau yang antarkan Cheng Cheng membentak. Apa kau kira aku sendiri tak kenali jalanan Tia-Ciu terus tertawa? Eh, bocah si Hei-Ei campur bicara Hoang Yo, dengan suaranya yang bengis, dengan romannya yang menyeramkan. Kau telah terjatuh ke dalam tangan kami, apakah kau kira Hoang Lo bisa antap kau pulang secara baik-baik? Di mana adanya ayahmu? Di mana adanya itu perempuan hina yang melahirkanmu meluap kemurkaannya Cheng Cheng karena orang perhina ibunya, ia sambar cawan obat di atas meja kecil, dengan itu ia sambit wanita jelek itu. Hoang Yo berkelit, maka cawan itu berikut obatnya, mengenai tembok, cawannya hancur, obatnya berhamburan. Masih ada sedikit air obat, yang munkrat ke mukanya ini wah, hingga ia jadi gusar. Anak celaka, kau tak inginkan lagi jiwamu ia membentak. Sin Cie Ye di kolong pembaringan dengar semua pembicaraan itu, ia pun bisa lihat gerak-geriknya Hoang Yo, maka ia sudah pikir, asal wanita itu lompat kepada Cheng Cheng, ia hendak membarni hajar kaki orang. Sebelum si wanita tua lompat, satu bajangan putih telah berkelebat mendahulukan ia, maka kesudahannya, Ho Tia Ciu ada di antara ia dan pembaringan. Bibi, katanya nona ini, aku telah janjikan si orang si wan akan antarkan dia ini pulang, tak dapat aku memikin hilang kepercayaan kita, Ho Ang Lo tertawa dingin. Untuk apakah itu tanyanya? Banyak orang kita telah ditotok dia, tanpa dia datang sendiri, mereka tak dapat ditolong, Tia Ciu terangkan. Ang Lo berpikir. Baik katanya. Kita tidak dapat bikin dia mampus, tapi kita mesti kasih dia merasai kesengsaraan. Hi, bocah si He Te, kau lihat aku, aku cantik atau tidak ceng-ceng, perdengarkan suara kaget, di matanya, romen wanita ini jadi semakin jelek, sedang muka itu dibawa semakin dekat kepadanya, hingga ia bergidik. Bibi, buat apa takut-takuti di Akata Tia Ciu. Suaranya pemimpin ini menyatakan hatinya tidak puas. Hektometer bersuara si jelek itu. Ya, bocah ini cakap sekali, kau hendak lindungi dia, apa kau bilang mendadak Ho Tia Ciu jadi gusar? Apakah kau sangka aku tak tahu hatinya satu pemudi Ho Ang Lo baliki? Aku juga pernah muda. Kau lihat, inilah aku di masa dahulu ia merogo ke dalam sakunya, di mana segera terdengar suara berkeresekan, entah barang apa itu yang dia rogo. Dua-dua Tia Ciu dan Ceng Ceng kaget, keduanya berkhawatir. Kamu merasa aneh? Bukankah kata Ho Ang Lo sambil tertawa, tertawa meringis? Hahaha. Hahaha. Aku pun dulu pernah cantik ia rogo keluar tangannya, ia lemparkan segulung kain kecil, yang ternyata ada gambar selaman, gambar mana lantas terbeber sendirinya di atas lantai. Dari kolong pembaringan, Sin Cie bisa lihat selaman itu, yang berpetakan satu nona umur kurang lebih 20 tahun, kedua pipinya merah dadu, tetapi dia dandan sebagai seorang suku bangsa Iye, dan kepalanya pun digubat dengan pelangi, romannya sangat cantik, potongan mukanya mirip sama potongan mukanya si wah jelek yang menyeramkan ini. Segera terdengar pula suaranya Ho Ang Lo. Kenapa sekarang aku jadi begini jelek? Kenapa? Kenapa? Tanyanya berulang-ulang. Itulah disebabkan ayahmu yang tidak punyakan pri kemanusiaan ah, ceng-ceng bersuara tertahan. Ada hubungan apa di antara ayahku dengan kau? Ayah ada seorang baik, tidak nanti dia perlakukan orang secara tak selayaknya, Ho Ang Lo jadi sangat gusar. Hai, hantu cilik, ketika itu kau masih belum terlahir serunya. Kau tahu apa? Jikalau dia punya perasaan pri kemanusiaan, tidak nanti dia berlaku tak pantas kepada aku. Bagaimana bisa aku jadi begini? Bagaimana kemudian bisa terlahir kau, hantu cilik? Makin lama kau bicara, kau makin aneh kata ceng-ceng. Kamu kau ngergotok kau berada di Inlam, ayah dan ibuku menikah di Ciatang, terpisahnya tempat ada ribuan li, maka, ada apa hubungannya dengan kau? Ho Ang Lo jadi semakin gusar, hingga ia ayun tangannya ke arah mukanya ceng-ceng. Dengan tangan kanannya, Ho Tiaciu mencegah. Jangan gusar, bibi, kata nona ini. Bicaralah dengan sabar, Ang Lo menjadi sengit. Ayah kandungmu mati mendongkol karena Kim Cho Along pun serunya. Kau sekarang lindungi dia ini. Apakah kau tidak malu siapakah yang lindungi dia seru Ho Tiaciu, yang pun menjadi murka? Jikalau kau bikin celaka dia ini, itu artinya mencelakai juga jiwanya 40 orang Anggauta kita. Kau tahu tidak? Aku pandang kau sebagai orang dari tingkatan lebih tua, karena aku memandang kau, aku mengalah, jikalau kau langgar aturan kita, bisa aku tak memberi keringanan kepadamu melihat orang tonjolkan diri sebagai pemimpin. Ho Ang Lo jadi sangat mendongkol, akan tetapi ia toh kuncuk. Maka juga ia jatuhkan diri di kursi dengan Roman Lesu sekali, dengan kedua tangannya, ia pegangi kepalanya. Lama ia berdiam secara demikian, ketika kemudian ia bicara pula, ia bisa berlaku tenang. Ibumu tanyanya kepada Ceng-Ceng. Ibumu pasti e'ilok dan manis luar biasa, maka juga ia bisa bikin tergila-gila pada ayahmu, bukankah ia lantas menghela nafas? Beberapa kali aku telah bermimpi, dalam impian aku telah lihat ibumu, akan tetapi mengenai Roman mukanya, aku tidak dapat melihat jelas, cuma samar-samar. Benar-benar ingin aku melihat dia, ibu telah menutup mata, Ceng-Ceng kasih tahu. Apa? Mati Hoanglo terkejut. Ya, Ceng-Ceng pastikan. Lantas suaranya si wah jelek jadi sedih, tetapi tajam. Aku telah desak dia untuk kasih tahu di mana adanya ibumu, biar bagaimana, tak mau dah menyebutkannya, katanya pula. Kiranya ibumu itu sudah menutup mata. Baik, baik, sakit hatiku ini tak bakal terbalas untuk selama-lamanya. Sekarang aku bebaskan kau, binatang, tetapi mesti ada harinya yang kau bakal terjatuh pula ke dalam tanganku. Bukankah ibumu itu mirip dengan kau oleh karena orang berlaku kasar begitu, Ceng-Ceng balikan tubuh, untuk madap ke dalam. Tak mau ia meladaminya. Hoang Yo lantas berpaling kepada pemimpinnya. Kau cu, katanya, si orang si wan itu mesti terlebih dahulu tolong orang-orang kita, baru bocah ini boleh dilepas pulang itulah pasti hoti Acio jawab. Hoang Yo lantas membungkuk, hingga dua-dua Sin Chie dan Wan Jie jadi kaget sekali, tapi syukur dia tidak mendapat lihat, dia cuma gunai jeriji tangannya akan mencoret beberapa huruf di atas lantai. Sin Chie lihat orang menulis enam buah huruf yang artinya, bisa kawa-kawa yang bekerjanya selang tiga tahun kemudian, heran pemuda ini. Apakah artinya ini? Tanya ia kepada dirinya sendiri, berulang-ulang. Kemudian, ah, aku mengerti sekarang dan ia berdidik sendirinya. Sebelum dia merdekakan Ceng-Ceng, dia hendak racuni dulu dengan bisa kawa-kawa yang bekerjanya nanti sesudah lewat tiga tahun, tentu itu waktu. Tidak ada obar untuk punahkan bisa itu, secara begitu, ia jadi telah bisa balas sakit hatinya. Ha, inilah hebat. Kenapa dia begini telengas? Syukur aku dapat tahu, jikalau tidak, tanpa merasa, pemuda ini keluarkan keringat dingin. Habis itu, Hoang Lo bertindak keluar, selagi melangkah di pintu, rupanya dia bersangsi, maka ia membaliki tubuh. Apakah kau benar-benar dengar perkataanku dia tegasi Ho Tia Ciu? Tentu, sahup pemimpin itu. Cuma, tak dapat kita hilangi kepercayaan kita terhadap orang lain, suaranya Hoang Lo menunjukkan kemurkaan ketika ia bilang, aku tahu, kau jatuh hati terhadapnya. Teranglah kau tidak kandung niatan akan membalaskan sakit hatinya ayahmu yang telah menutup mata. Dia lantas kembali, untuk jatuhkan diri di kursi, mungkin untuk tenangkan diri, mungkin guna pikirkan daya upaya lain akan bikin celaka ceng-ceng. Maka itu, kamar jadi sunyi sekali. Sin Chie berdua Wan Chie menahan nafas. Memang sejak tadi, mereka tidak berani berkutik sama sekali. Dalam kesunyian itu, mendadak ceng-ceng berseru, kamu tidak mau keluar, kamu hendak tunggu apa ia pun, tumbuk pembaringan. Sin Chie kaget, ia menyangka jelek, hampir ia munculkan diri, syukur Wan Chie tarik dia. Lalu terdengar suaranya Hotia Chiu, dengan pelahan, sekarang kau boleh tenangi diri dan tidur, sebentar setelah terang tanah, aku nanti antar kau pulang. Ceng-ceng bersuara hektometer seraya kembali tumbuki pembaringan, hingga debu di kayu pembaringan itu meluruk ke kepala, ke leher dan tubuhnya dua orang yang lagi mendekam sembunyi. Hampir Sin Chie berbangkis, baiknya ia bisa cepat bernapas dengan beraturan. Sebenarnya Ceng-ceng habis sabar, di dalam hatinya, ia kata, Hotia Chiu dan Hwangu bukan tandingan kau, kenapa kau masih sembunyi saja? Sebenarnya apa yang kamu berdua pikir, ia jadi pikirkan Sin Chie dan Wan Chie. Ia tidak tahu, Sin Chie mempunyai pikiran lain. Tanggung jawab pemuda ini sekarang ditambah sama soal keselamatannya negara. Kalau Ceng-ceng habis sabar, Hoangu adalah mendongkol sangat. Kau ada kau cu katanya pada Tia Chiu, semua urusan nggotok kau berada dalam kekuasaanmu, malah dengan gaotan emas kim kau diwariskan kepadamu, kau berhak untuk menghukum mati atau menghidupkan orang. Namun walaupun demikian, ingin aku bicara padamu. Memang partai kita tidak melarang soal mengendalikan napsu birahi, akan tetapi pengalamanku, apakah pengalamanku tidak cukup hebat untuk menyadarkan kepadamu ditegur begitu macam, Hotia Chiu tertawa. Bibi menemui lelaki yang tidak ingat budi, katanya, lantas Bibi samakan, semua lelaki di kolong langit tidak berbudi juga, pasti ada orang-orang lelaki yang baik hatinya, sahut Ho Angyong. Tetapi kau tengoklah ini puteranya Kim Cho Along Kun. Lihat, dia beroman sangat mirip dengan ayahnya, tidak ada bedanya, maka siapa bisa bilang tabaatnya juga tidak akan sama dengan tabaat ayahnya. Jadinya ayahnya sama cakapnya dengan puteranya ini, kata Hotia Chiu, pantaslah Bibi jadi demikian jatuh hati terhadap ayahnya itu sampai sebegitu jauh, Sin Chie dapat perasaan Hotia Chiu pun ketarik hati terhadap Ceng-Ceng. Ia anggap ini ada lucu, sebab sebagai seorang kosen dan cerdik, kenapa pemimpin Gero Tokau ini tidak dapat bedakan kelaminnya Nona Hei itu. Kau kukuh, kau tetap tak sadar akan dirimu, kata Ho Anglo kemudian sambil menghela nafas. Aku nanti tuturkan hal icuaku kepadamu, agar selanjutnya, kebaikan atau kecelakaan, semua terserah kepadamu sendiri, memang aku paling gemar dengar kau dongeng, Bibi, kata Tia Chiu, sekarang kau hendak bercerita di depan ini anak muda, apakah itu tidak ada halangannya untuk rahasiamu itu? Aku sengaja hendak bercerita supaya dia tahu perbuatan busuk dari ayahnya, supaya kalau kemudian dia mati, dia akan mati puas si wah jelek bilang. Ceng-ceng berteriak bahna gusar. Kau karang cerita yang bukan-bukan dia berseru. Ayahku ada satu enghiong terbesar, satu laki-laki sejati, mana sudi dia berbuat demikian busuk? Tidak, aku tidak sudi dengar, aku tidak sudi dengar Ho Tia Chiu tertawa, agaknya ia girang sekali. Nah, kau dengar, Bibi, katanya. Dia tidak suka dengar ceritamu. Bagaimana? Aku hendak bercerita untukmu, sahut seng Bibi. Dia suka dengar atau tidak? Masa bodoh ceng-ceng tutupi kepalanya dengan selimut, akan tetapi kemudian, ia kalah dengan perasaannya ingin tahu. Ia singkap juga sedikit ujung selimutnya, untuk mendengari Ho Ang Lo tuturkan lelakonnya dengan Kim Cho A Long Kun. Inilah kejadian pada 20 tahun dulu, demikian si uah jelek dengan penuturannya. Ketika itu, usiaku berimbang dengan usiamu sekarang. Dan ayahmu, dia baru saja menggantikan memangku kedudukan sebagai kau cu baru. Dia telah angkat aku menjadi Chung Chu, ketua, dari Dusun Ban Biaw San Chung. Tugasku adalah menjaga kita punya guaha ular. Pada suatu hari selagi senggang, aku pergi ke bukit belakang, untuk berburu burung, untuk dibuat main, aneh, bibi, tia ciu memotong. Kau menjadi Chung Chu tapi toh kau sempat menangkap burung, hum, bersuara seng bibi. Seperti aku telah bilang, ketika itu usiaku masih muda, aku mirip dengan bocah saja. Aku berhasil menangkap dua ekor burung ikan-ikanan, bukan main girangku. Dalam perjalanan pulang, aku lewat di guha ular kita. Tiba-tiba saja aku dengar suara serseri yang datangnya dari arah pepohonan. Aku tahu itulah suara ular, mestinya ada ular yang minggat, maka aku lantas susul. Benar-benar aku dapati seekor ular belang. Aku heran. Biasanya semua ular kita jinak, maka tak mengerti aku, kenapa ini seekor bolehnya buron. Aku tidak lantas menangkap, diam-diam aku menguntit. Ular itu menggeleser ke belakang pepohonan lebat, ia menghampirkan ke arah satu orang. Kapan aku lihat orang itu, aku terkejut. Kenapa? Bibi Tia Tsiut tanya. Hoang Lo kertak giginya. Itulah si manusia celaka katanya. Dia ada satu hantu bagiku. Bibi maksudkan Kim Choa Long Kun Seng. Kau cu tegaskan. Pada ketika itu, aku belum tahu siapa dia, Sahut Seng Bibi. Aku cuma lihat dia bermuka putih dan cakap, tubuhnya tinggi. Dia sedang pegangi sebatang hiu wangi, yang ada apinya. Jadinya ular itu dapat cium bau nagi itu dan dia pergi menghampirkannya. Anak muda itu lihat aku, ia pandang aku sambil bersenyum, Hoti Aciu tertawa. Ketika itu Bibi ada ekilok sekali, dia lihat Bibi, pasti dia jadi tersengsam, Fui Seng Bibi berludah. Aku sedang cerita dari hal benar, siapa guyon-guyon denganmu ia terus melanjuti, aku lihat dia seorang asing, aku khawatir dia nanti dipagut ular itu, maka aku lantas teriaki padanya, Hai, awas. Ular itu berbisa, jangan kau ganggu dia. Nanti aku tangkap, mendengar aku, orang itu tertawa. Dari bebokongnya, dia kasih turun sebuah peti kayu. Di ujung peti kayu itu dicangcang seekor kodok, kodok itu berloncatan tetapi tidak dapat loloskan diri. Tentu saja, menampak kodok itu, ular kita hendak menerkamnya, untuk dimakannya. Dengan merayap pelahan, dia dekati peti kayu itu, kemudian ia ulur kepalanya, untuk santok Seng kodok. Tiba-tiba saja orang itu tarik tali yang melekat pada peti, dan peti itu lantas terbalik tutupnya. Ular itu mencoba berhenti merayap, tapi sekarang sudah kaset. Orang muda itu ulur tangannya yang kiri, dua jarinya terus menjepit leher ular, dia sangat sebat. Dan jitu tangkapannya. Aku lihat, gerakan tangannya itu beda dari gerakan tangan kita. Begitu lekas dijepit, ular belang itu lantas gam saja, agaknya dia jadi jinak sekali. Aku tahu, pemuda itu seorang ahli, aku tidak berkhawatir lagi untuknya. Aneh, aneh tertawa ho Tia Ciu. Bibi baru pernah lihat orang itu, lantas saja Bibi sangat memperhatikan dia hai, jangan kau potong ceritanya ceng-ceng ngeletuk, sedang tadi katanya tak suka ia mendengari cerita. Kau dengari saja Tia Ciu kembali tertawa. Tadi kau sendiri yang bilang tak sudi mendengari dia baliki. Sekarang aku jadi suka mendengarnya nona hee akui. Toh boleh, bukan untuk kesetian lamanya, Tia Ciu tertawa. Baiklah, aku tidak akan memotong-motong lagi katanya. Hoangyo deliki kau cu yang jel itu. Itu waktu aku mulai curiga, dia menyambungi. Aku pikir-pikir, siapa dia? Kenapa dia bernyali demikian besar, berani datang ke tempat kita untuk menangkap ular berbisa? Mustahil dia tidak pernah dengar namang Go Tokau. Aku terus awasi dia. Setelah itu tangan kanannya mengeluarkan sebatang besi kecil, mirip ruyung, ujung besi itu ia sodorkan ke muka ular. San ular lantas saja menyambar, akan santok ujung besi itu. Aku mengawasi dengan teliti. Aku pun datang lebih dekat. Nyata ruyung itu kosong dalamnya, kapan bisa ular keluar, bisa itu mengalir masuk ke dalam bumbung besi itu. Sekarang baru aku mengerti. Hektometer. Nyata dia datang untuk curi bisa ular. Pantas selama beberapa hari ini, beberapa ular kusung kandahar, tubuhnya kurus dan menjadi malas-malasan. Lantas aku teriaki dia, Hai, lepas ular itu berbareng dengan itu, aku keluarkan suitanku perhenti menakluki ular, aku terus tiup. Rupanya dia tidak sangka, suitanku ada punya suara yang luar biasa, dia menoleh karenanya. Justru itu, si belang lepaskan catolannya pada pipa dan berbalik santok dia. Dia lekas-lekas lemparkan ular itu, dia hendak buka peti kayunya, mungkin untuk ambil obat pembunah bisa. Aku tidak kasih ketika padanya, aku berlompat dan serang mukanya. Di luar dugaan, lihai ilmu silatnya, cuma dengan satu kali tangkis, ia bikin aku terpelanting jatuh. Pasti sekali, mana kau bisa jadi tandingannya, ceng-ceng bilang. Hoang Lo Mendelik. Walaupun aku tidak bisa menangi dia, aku toh bisa libat padanya, katanya dengan sengit. Aku ganggu dia hingga dia tak punyakan kesempatan akan keluarkan obatnya. Aku tunggu sampai dia rubuhkan aku yang ketiga kali, lantas bisa ular bekerja, tanpa ampun, dia rubuh dengan pingsan. Selagi aku hampirkan dia, tiba-tiba aku merasa tak tega, aku anggap sayang sekali kalau dia, dalam usianya begitu muda, binasa secara demikian kecewa. Ia pun ada punya ilmu silat yang bagus sekali, maka itu bibi lantas tolongi dia kata Ho Tiachiu. Bibi bawa dia pulang secara diam-diam, disembunyikan, dia diobati, setelah dia sembuh, lantas bibi menyintai dia, Hoang Lo Menghela nafas. Tidak tunggu sampai ia sembuh, aku sudah menyintai dia, bibi ini aku. Tak kala itu aku maisah berusia muda, semua Su Heng dan Sute Perlakukan aku baik sekali, entah kenapa, tidak ada satu di antara mereka yang memperoleh perhatianku, dan dia itu, di luar kekuasaanku, dia bikin aku jatuh hati. Selang tiga hari, dia telah mulai sembuh dari lukanya, barulah itu waktu aku tanya dia, apa perlunya dia datang ke wilayah kami. Dia jawab, karena aku telah tolong jiwanya, apa juga dia suka kasih tahu aku. Dia bilang dia orang si hee, dia ada punya dendaman yang hebat, benar ilmu silatnya sudah sempurna, akan tetapi musuhnya tangguh dan besar jumlahnya, ia jadi sanksi akan berhasil dengan pembalasannya. Maka itu, ketika ia dengar kabar Ngo Tokau ada utamakan bisa ular, ia sengaja datang ke Inlam untuk mendapatkan bisa itu, mendengar sampai di sini, Sim Chied dan Cheng Cheng barulah mengerti apa hubungannya Kim Cho Alokun dengan Ngo Tokau. Hoang Yo lanjuti penuturannya, setelah berselang setian lama bekerja dengan Dam Diam, dia bilang, dia mulai mengerti dalam hal mengerjakan bisa, maka itu dia lantas datangi goha ular kita, untuk mencuri bisa. Dia kata dia hendak bikin semacam senjata rahasia guna nanti dipakai menghadapi musuh-musuhnya. Lewat lagi dua hari, sesudah merasa segar, dia mengaturkan terima kasih padaku, dia pamitan, untuk pulang. Berat bagiku untuk membiarkan dia pergi. Begitulah aku berikan dia dua botol bisa ular. Untuk balas budiku, dia lantas bikin ini gambarku, sebagai tanda peringatan. Aku telah tanya dia, apalagi kesukarannya dalam hal mencari balasnya itu, apa dia membutuhkan aku, untuk membantu. Sambil tertawa dia bilang, ilmu kepandai yang ku masih jauh dari sempurna, bahwa aku tak dapat membantu dia. Aku lantas minta, supaya dia kembali sehabisnya dia mencari balas. Dia manggut, dia berikan janjinya. Aku tanya dia, kapan kiranya dia bakal kembali, dia menjawab bahwa dia tak dapat menentukannya. Dia bilang juga, untuk mewujudkan pembalasannya itu, dia masih membutuhkan serupa senjata tajam. Katanya di Godi Yesan ada sebuah pedang pusaka, maka lebih dahulu dia mau pergi ke gunung itu, akan coba curi pedang itu. Dia sanksi apa benar-benar ada pedang yang dimaksudkan itu. Umpama ada, dia bilang, masih belum bisa dipastikan ia bakal dapat curi itu atau tidak. Mendengar sampai di situ, Shin Chie kata dalam hatinya, Kim Cho Along pun sungguh norek. Untuk mencari balas, dia tidak perdulikan apa juga, tanpa pikir panjang, dia lakukan apa jua, kembali Hoang Do menghela nafas ketika ia melanjuti pula, pada waktu itu, aku benar-benar telah sangat tersesat, disebabkan aku amat tergila-gila terhadapnya. Keinginanku satu-satunya adalah supaya ia suka tinggal lebih lama pula sama aku, aku ada bagaikan gila, sampai apa juga, aku tak takuti, sampai pun hal yang aku tahu tak dapat aku lakukan, aku berani melakukannya. Aku merasa, untuk dia, semakin berbahayanya urusan, semakin itu menyenangkan hatiku. Hinggapun aku berpikir, rela aku mati, asal untuk dia. Ya, benar-benar waktu itu, aku seperti dipengarungi iblis. Begitulah aku beritahukan dia bahwa aku tahu hal sebatang pedang mustika, yang tajam luar biasa, yang bisa dipakai membabat kutung senjata lainnya macam apa juga. Dia girang tidak kepalang mendengar hal pedang itu, sampai dia berjingkrakan. Lantas saja dia tanya aku, di mana adanya pedang itu. Tanpa pikir lagi, aku kasih dia tahu bahwa pedang itu adalah pedang Begiat Kim Cho Akyam kepunyaan Go Tokau. Terkejut Shin Chie akan dengar kata-kata terakhir ini, hingga tanpa merasa ia rabah pedangnya. Jadi inilah pedang mustika Go Tokau itu tanyanya pada dirinya sendiri. Masih Ho Anggo meneruskan penuturannya, aku telah beritahu dia, pedang itu ada satu di antara tiga mustika Go Tokau, bahwa disimpannya di dalam Tok Liong Tong, Guha Naga Beracun di Lengco Asan, Gunung Ular Sakti, di Distrik Tai Li, bahwa Guha itu dijaga oleh delapan belas murid Enggo Tokau. Dia lantas saja desak aku, dia minta aku antar padanya, untuk dia curi pedang itu. Dia bilang, dia hendak pakai pedang itu untuk satu kali saja, sehabis dia berhasil menuntut balas, dia nanti kasih kembali. Ia sangat mendesak aku, sampai hatiku jadi lemah. Begitulah telah terjadi, aku curi lengpe dari Koko. Dengan bawa itu, aku ajak dia pergi ke Lengco Asan karena adanya lengpai dan yang antarpun aku sendiri, penjaga-penjaga Guha izinkan kita masuk ke dalam Guha, Gibi, tanya Tia Ciu, apa mungkin kau berani memasuki Guha itu dengan berpakaian-pakaian meski juga nyaliku besar, aturan kita itu tak berani aku langgar, jawab Ho Angyo. Aku telah buka semua pakaianku, dengan telanjang bulat, sambil separuh merayap, aku masuk ke dalam Guha. Dia turut masuk dengan menelat contohku. Pedang dan dua mustika lainnya ditaruh di atas naga-nagaan batu. Dia pandai berlompat tinggi, dengan gampang dia bisa naik ke atas naga-nagaan. Begitulah dia ambil pedang mustika itu. Aku tidak sangka, dia kandung hati yang kurang lurus, kecuali pedang Pek Hiat Kim Choa Kiam, sekalian dia ambil dua mustika lainnya, ialah 24 batang borular emas Kim Choa Cui serta peta bumi kita.